Di video kali ini, So You Need Sumarekon Bogor, klaster The Mahogany Residen tipe lebar 9. Memiliki dua view, yaitu view pegunungan dan view golf, Sumarekon Bogor mengusung konsep new city, new environment, new life. Untuk tipe lebar 7, bisa klik di link atas ya. Untuk melihat detail deskripsi produk Sumarekon Bogor, bisa lihat di deskripsi bawah ya. Alasan kenapa pilih Sumarekon Bogor sebagai hunian dan investasi, bisa klik link di atas ya. The Mahogany Residen tipe lebar 9 premium. Luas tanah 144 meter persegi, 9 dikali 16, tipe non-hook. Ada juga tipe hook, luas tanah lebih dari 144 meter persegi. Luas bangunan mulai dari 109 sampai 175 meter persegi. Tiga atau empat kamar tidur, tiga kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, dapur, satu kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga, taman tengah, dan juga dua carport. Jadi ini tipe paling besarnya di klaster The Mahogany selain tipe lebar 7. Tipe yang akan direview kurang lebih denahnya seperti ini, tipe G premium, 9 kali 16. Ada dua tipe yang 3 plus 1 kamar tidur atau 4 plus 1 kamar tidur. Luas bangunannya sama, ada juga tipe G basic, luas bangunannya lebih kecil, 109 meter persegi. Ini untuk tipe hooknya, lebar 9, dan ini tipe yang kecilnya, lebar 7, tipe M basic, dan juga tipe M premium. Dan ini tipe lebar 7 yang hooknya. Jadi ada dua tipe, lebar 7 dan lebar 9. Dan luas bangunannya ada yang tipe basic dan tipe premium. Sekarang kita menuju ke ruang asisten rumah tangganya dulu. Karena ada dua akses, ada akses dari ruang tamu atau pintu utama, ada juga akses dari samping nih, asisten rumah tangga. Karena akses dari dalam dikunci, jadi saya lihat akses dari sini dulu ya. Tetap ada pintunya, jadi pintu besinya ini bisa dikunci, tetap aman dari arah luar dan juga arah dalam. Ini untuk area jemurnya, dan juga ada kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga. Jadi beda akses dengan akses pemilik rumahnya. Atau juga bisa difungsi sebagai outdoor AC-nya juga. Nah ini bolong sampai ke atas, atau kalau mau ditutupkan opi juga bisa. Nah itu pintu yang menuju akses ke arah dalam rumahnya. Jadi bisa lewat situ juga untuk ke dalam rumah. Cara bayar ada cash, KPR, atau juga cash bertahap via developer. Fitur utama 24 jam security system atau one gate system cluster, direct exit tol jagorawi, professional tone management, trustworthy building quality, dan juga mountain view. Fasilitas clubhouse dengan swimming pool, multi-function hall untuk meeting, co-working, dan birthday event, children playground, dan 3-on-3 basketball court. Lokasi 8 menit ke tol jagorawi, 17 menit ke pusat kota Bogor, 20 menit ke stasiun Bogor, 22 menit ke Mall Ion dan IKEA yang ada di Sentul, 60 menit ke SCB di Jakarta, Pondok Indah, dan juga Cilandak. Sekarang kita masuk ke dalam yuk, seperti apa dalamnya? Nah ini ada 2 step anak tangga untuk menuju ke dalam rumah. Pintu utamanya gede banget, sudah dilengkapi dengan smart door lock. Area ruang keluarga, ruang TV, atau ruang tamu mempunyai ukuran 5,5 meter dikali 3,5 meter. Jadi ukurannya lebih besar dibanding tipe lebar 7, karena basically rumahnya tipe lebar 9, otomatis ruang keluarga dan ruang kamar tidur yang di atas dan lainnya lebih besar. Nah ini areanya, furniture-nya, interiornya keren banget, bisa jadi inspirasi desain juga. Kacanya besar-besar banget di sisi depan dan juga sisi ke arah taman. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaannya bagus banget. Tinggi selling kurang lebih hampir 3 meter. Nah ini kalau kita lihat dari sisi arah taman tengah ke arah pintu utama. Jadi pintunya itu juga tinggi banget, besar, jadi rumah terlihat kokoh. Nah ini untuk area taman tengahnya, ukurannya 3,7 meter dikali 6 meter. Nanti reel-nya tidak seperti ini, tapi tanah merah aja dan juga ada rumputnya, karena ini furniture dan show unitnya sudah ada semua dan area tamannya didekor, jadi cakep. Nah ini untuk area ruang makannya, ukurannya 3,8 meter dikali 5 meter. Muat untuk 4 seater sampai 6 seater kursi makan, jadi besar banget. Di sebelah kiri itu ada area gudang, kalau di show unit didekor, jadi muralnya itu lebih cakep partisinya. Nah ini yang saya bilang, di tipe lebar 9 premium bisa pilih 3 plus 1 kamar tidur atau 4 plus 1 kamar tidur. Area dapurnya ini dijadiin kamar tidur, cuma yang ini 3 plus 1 kamar tidur dijadikan area dapur sebelah sini. Ukurannya kurang lebih 3 meter dikali 3 meter. Sebenarnya kalau mau yang lebih lowong atau lebih lega dalemnya di lantai 1, pilihnya yang 3 plus 1 kamar tidur ya. Nah ini sisi dari arah dapur ke arah ruang makan. Besar banget, peluang banget. Jadi enak banget di sini open spacenya. Dan ini masih ada bisa taruh untuk meja minibar dan juga island bar. Jadi rumahnya mewah banget. Nanti kitchen set semua gak dapet karena ini furniture interior saja, tapi meja beton dan sink cuci piring sudah pasti dapet. Nah dari area dapur juga mendapatkan jendela yang besar menghadap ke arah taman tengah. Taman tengahnya ini bisa menjadi opsi kalau mau dilebarkan lagi atau diperbesar luas dalemnya, jadi lebih lega lagi nih. Sekarang kita menuju ke area kamar mandinya. Di lantai 1 kurang lebih ini kamar mandinya ukurannya 1,5 meter dikali 3 meter. Lengkap dengan wastafel, shower, dan juga kloset duduk. Nanti realnya semua dapet pintu karena show unit saja, jadi tidak dipasangkan pintu. Nah itu sebelah kiri kita lihat dikit itu akses ke asisten rumah tangga yang tadi kita lewat depan di video pertama. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ada 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Ini step by step anak tangganya enak banget, tidak terlalu tinggi, jadi masih nyaman banget untuk naik dan turun ke atas dan juga ke bawah. Nah ini untuk jendelanya besar banget, walaupun bukan tipikal rumah huk, tetap mendapatkan jendela besar nih di area tangganya. Jadi terang banget area tangganya di siang hari dan juga di pagi hari. Nah ini untuk lorong menuju ke arah kamar-kamar dan juga kamar mandi. Sekarang kita lihat ke arah kamar tidur utamanya dulu atau master bedroom. Ukurannya 4,2 meter dikali 4,65 meter. Ada kamar mandi dalam dan juga ada area balkon. Ini kamar utamanya besar banget, interiornya cakep banget, bisa jadi referensi desain juga. Nah itu lemari pakaiannya dan meja riasnya cakep banget, kombinasi warna emas untuk handle-handlenya, jadi terlihat sangat mewah. Ini kasur ukuran queen size sampai king size pun muat di sini. Nah itu untuk meja TV-nya di area depan. Nah ini untuk area balkonnya besar banget, ukurannya kurang lebih lebar 5 meter dikali 1 meter. Jendelanya besar banget, selebar kamar tidurnya. Nah ini untuk view dari arah kamar tidur utamanya. Jadi siang hari, pagi hari, pencahaya-nya bagus banget di kamar tidurnya ini. Sekarang kita menuju ke area kamar mandinya. Ini kamar mandi ukurannya kurang lebih 2,2 meter dikali 4 meter. Lengkap dengan wastafel, kloset duduk dan juga ada shower. Nah ini yang cakepnya lagi, keramiknya full sampai ke plafon. Jadi terlihat sangat mewah dan juga pastinya bersih. Nah ini ada tanggul untuk air tidak nyiprat atau berantakan ke arah wastafel dan juga kloset duduknya. Sekarang kita menuju ke arah kamar tidur anak yang pertama. Nah ini untuk arah atau area kamar tidur anak yang pertamanya nih. Ini untuk anak cewek. Dari interiornya kelihatan, ukurannya 4,2 meter dikali 3 meter. Di sini ceritanya anaknya hobi menggambar atau melukis ya. Karena adakan fusingnya. Nah ini untuk kasur, ukuran 120 atau 100 meter juga masih oke. Ini lemari pakaiannya, jadi lumayan cukup besar untuk kamar tidur anak. Tetap mendapatkan jendela yang menghadap ke arah taman di tengahnya. Bagus ya ini ya viewnya ya. Jendelanya juga gede-gede banget dan juga tinggi. Sekarang kita menuju ke arah kamar tidur anak yang kedua atau kamar anak laki-lakinya. Ukurannya 3,8 meter dikali 3 meter. Sedikit lebih kecil dibanding kamar tidur anak yang pertama. Nah ini kamar anak yang lakinya ini ceritanya hobi banget nih main band. Karena ada gitar-gitar tuh. Ya kan? Kelihatan banget nih maskulin dan coolnya untuk kamar anak laki-lakinya. Tetap mendapatkan jendela yang besar ya menghadap ke arah taman tengah. Jadi ukuran kamar yang fleksibel dan paling pas itu ukurannya seperti ini. Kasur, meja belajar, dan juga lemari pakaian muat banget, gak sempit-sempit banget. Sekarang kita menuju ke arah kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya sharing dengan kamar 2 tadi yang anak. Ukurannya 1,5 meter dikali 3 meter. Sama persis ukurannya dengan kamar mandi yang ada di bawah. Lengkap dengan shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Nah ini untuk clubhouse di kluster Mahagoni. Mewah banget untuk clubhouse-nya. Lengkap dengan kolam renang dan juga ada area ruang serba guna. Bisa dipakai ini untuk area kerja juga. Nah ini untuk kolam renang-nya. Besar banget dan juga sangat-sangat cakep untuk buat pose foto. Pasti bakal jadi instagramable banget buat foto-foto nih. Karena clubhouse-nya ini view-nya menghadap ke arah pegunungan juga dan juga bukit-bukit. Jadi cakep banget deh buat refreshing. Let's do this. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati